Halo penonton setiap Take In Asia Games, waktunya untuk membakar semangat kompetitifmu lewat beragam game fighting terbaik untuk Android dan iOS pilihan Take In Asia Games. Apa kamu sudah siap? Sequel dari Real Boxing yang bisa dibilang salah satu game boxing terbaik di platform mobile ini terasa sangat istimewa berkat tema film Creed yang ikut di bawahnya. Kamu tidak hanya berperan sebagai petinju yang berangkat ke puncak prestasi, tapi kamu juga akan menikmati kisah Rocky Balboa yang berperan sebagai pelatih tinju. Grafis 3D yang dibawakan dalam Real Boxing 2 Creed ternyata jam dan detail layaknya seri pendahulunya. Visual tersebut dijamin akan memanjakan matamu yang tengah asyik menikmati salah satu aksi boxing paling realistis di perangkat portable. Perilisan Mortal Kombat X yang lebih dulu di mobile memang bisa dibilang sesuatu yang tidak biasa. Tapi hal itu bisa dimaklumi karena gameplay yang dibawakan Mortal Kombat X versi mobile cukup diberbeda dibanding versi konsol. Meski demikian, kebrutalan yang ada dalam seri Mortal Kombat tetap dibawakan dengan baik melalui tampilan jurus-jurus sadisnya. Mortal Kombat X versi mobile memang sebuah game yang gratis dengan IAP. Namun, NetherRealm Studios sering mengadakan event khusus serta berbagai reward yang membuat permainan menjadi lebih seru. Masih dari NetherRealm Studios, kali ini developer Mortal Kombat X tersebut membawakan game baku hantam dari para pegulat WWE, namun dengan gaya fantasi yang lebih lebay. WWE Immortals membawakan angin segar kepada para penggemar game fighting dengan keunikannya tersebut. Ditambah lagi, suguan visual, desain gameplay, serta optimisasi untuk perangkat portable yang dibawakan NetherRealm Studios dalam WWE Immortals ini bisa dibilang jempolan dibanding game lain yang sejenisnya. Fakta bahwa Marvel Contest of Champions menghadirkan pertarungan antar para superhero komik Marvel sudah membuat game ini menarik untuk dicoba. Hal tersebut dipermanis dengan eksekusi kabam menghadirkan gameplay fighting seru yang dijamin memuaskan. Kontrol pertarungan pada Marvel Contest of Champions didesain dengan intuitif untuk mobile karena kamu cukup melakukan tap dan swipe untuk menghabisi setiap lawanmu. Game ini juga memiliki berbagai aspek untuk dieksplorasi, mulai dari pengumpulan hero hingga fitur upgrade. Kini kamu bisa bertarung dalam The Octagon kapanpun kamu mau berkat EA Sport UFC yang hadir di platform mobile. Tidak sekadar melakukan porting ke platform mobile, EA juga melakukan berbagai penyesuaian supaya game ini nyaman dimainkan menggunakan layar sentuh. Pergerakan petarung hingga pengenalian ketika bergumul di lantai bisa dilakukan dengan tap dan swipe dengan cukup mudah. Selain itu, petarung yang tersedia dalam EA Sport UFC juga cukup luas pilihannya, mulai dari kelas berat hingga divisi wanita. Real Steel World Warburg Boxing adalah sebuah game baik dengan animasi gerakan serta desain keseluruhan yang baik. Meski grafisnya tidak terlalu istimewa, tetap saja tidak banyak game fighting yang bisa menandingi desain visual dalam game ini. Sayangnya, sistem e-AP yang agak berlebihan sepertinya akan membuat kamu harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Namun, jika kamu tidak mau menggunakan e-AP, kamu juga masih bisa memainkan game ini, hanya saja kamu butuh kesabaran yang lebih. Apa kamu cukup terpukau dengan serunya Real Steel World Robot Boxing Garapan Reliance? Berarti kamu juga tidak boleh melewatkan Ultimate Robot Fighting yang juga gerakan developer yang sama. Pasti seperti Real Steel World Robot Boxing, Ultimate Robot Fighting menghadirkan pertarungan antar robot futuristis yang dilengkapi sistem tag team. Jurus-jurus yang dimiliki para robot juga bisa kamu lancarkan dengan cukup mudah, menggunakan gesture tap, dan swipe. Jadilah saksi dalam pertarungan epic antar kesatria dan dewa-dewi Yunani dalam Gods of Rome. Dalam game ini, kamu dapat mengoleksi berbagai karakter dewa Yunani kuno, mulai dari dewa petir Zeus, kesatria gladiator Spartacus, hingga sang titan pengangkat bola dunia, yaitu Atlas. Pertarungan dalam Gods of Rome berlangsung seru serta dapat dilancarkan dengan nyaman pada perangkat berlayar sentuh. Mekanisme yang ada dirancang dengan simple dan melibatkan aksi tap dan swipe saja. Kamu juga dapat memperkuat jagoanmu, serta menambah koleksi hero baru dengan mengukarkan koin di dalam game yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Seakan tidak mau ketinggalan, para superhero dari komik DC juga ikut meramaikan platform mobile. NetherRealm Studios, selaku developer Injustice Gods Among Us, versi mobile, dan juga versi console, berhasil menggabungkan elemen game fighting dengan sistem kartu yang sering ada dalam game card battle. Berbagai kartu representasi dari para superhero bisa kamu koleksi dalam game ini. Setiap hero yang ada juga memiliki karakteristik unik yang membuat permainan membutuhkan strategi tertentu. Oh iya, grafis yang dihadirkannya juga cukup memukau, lengkap dengan lokasi ikonik dari berbagai komik DC. Game yang diangkat dari seri tokusatsu lokal Satria Garuda Bima X ini menghadirkan aksi pertarungan yang seru dan menggugah. Nilai produksi yang dihadirkan Bima X tidak bisa dianggap sebelah mata, karena game ini dirilis oleh Bandai Namco. Bima X memiliki berbagai mode menarik seperti single player, versus menggunakan koneksi bluetooth, hingga challenge mode yang memberikanmu misi spesifik untuk ditaklukkan sepanjang permainan. Itulah tadi sejubah game fighting Android dan iOS terbaik pilihan kami. Game yang kamu suka tidak ada dalam daftar? Tambahkan saja lewat kolom komentar di bawah. Mau video seperti ini lagi? Langsung saja subscribe ke Tech in Asia Games. Like dan bagikan video ini juga ya! Sampai ketemu di video selanjutnya! Sampai ketemu di video selanjutnya! Datang-sampai ketemu di video selanjutnya! Contohnya specific-